hai oke teman-teman ini kita lihat ini ada sesuatu yang kami mau tunjukkan ini Hai yang mana habis ditumbang mantap ini jadi bibit abal-abal ke itu yang ditumbang mantap ini nah ini masih ada tanda-tandanya ini yang dulu ini satu tahun yang lalu kayak ini dua tahun ya dua tahun yang lalu ini bekas ditumbang ini bibit abal-abal ini disana lagi baru ditumbang yang masih kembali dia ya Allah ini salah satu contoh teman-teman ini pembasmian dibit abal-abal ini nah ini tumbuh kembali dia ya ini sebenarnya teman-teman ini dua tahun yang lalu sudah ditumbang ini tapi dia berpucuk kembali nah setelah itu baru ditumbang lagi nih padahal sudah dikasih racun tapi masih tumbuh kembali ini adalah salah satu contoh eh dimana kebun kelapa sawit itu diganti dengan bibit unggul hai mantap jenis apa nih yang digantikan ini sekali makan mantap 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 kita lihat ini ini baru dua tahunnya belum dua tahun bulan 2 ya bulan 2 baru dua tahun ini belum genap dua tahun teman-teman ini nah ini kita lihat ini sudah performa buahnya yang sudah digantikan ini dengan bibit unggul jenis SK5 baru menginjak umur sekitar 23 bulan nanti di bulan dua ini bulan satu sudah genap dua tahun ini belum pernah di kastrasi kah belum pernah walah harusnya sudah di kastrasi kalau begini nih banyak kerjaan nah ini jenis SK5 teman-teman ini semiklon 5 ini belum pernah di kastrasi umurnya belum genap dua tahun sudah besar teman-teman ini TBS nya harus pakai tombak ini kalau kastrasi ini ini bekas bibit abal-abal dulu teman-teman ini digantikan ini dengan bibit SK5 nah ini masih ada tanda-tandanya kamu lihatkan ini ini bekasnya dulu ini bibit abal-abal dulu ini setelah itu diganti ditumbang menggunakan dodos kasih racun juga ya kasih racun habis itu baru digantikan dengan bibit unggul mantap bos nggak terasa ya sudah boboi ini kan umurnya kemarin pas ditumbang ini sudah dua tahun juga ya dua tahun dua tahun juga ya umurnya yang ditumbang bibit abal-abal ini belum dua tahun ya teman-teman sudah berbuah ini teman-teman ini bagusnya kalau yang unggul karena dia quick starter dan juga pertumbuhannya seragam juga buahnya juga amazing teman-teman ini ini belum dua tahun sudah buahnya begini teman-teman ini mantap ini mungkin menjadi motivasi untuk kita sebagai petani pemula jangan sampai kita tanam bibit abal-abal karena masa depan ini yang kita tanam ini mantap jangan menyesal jangan menyesal duluan ya wah mantap itu ya ini besar sudah ini mungkin mau setengah kilo sudah ini ya padahal baru belajar berbuah ini belum dua tahun belum dua tahun lagi mantap ini ini dipupuk apa aja nih korea-korea aja yang dihantam ya walau-walau kalau di kastrasi ini lebih mantap ini ada berapa pokok ini 230 230 walau-walau satu hektare lebih ya mau dua hektare ya kencang ini ini bagusnya kalau ini yang besar ya eh mantapnya nggak lama lagi nih nggak sampai satu tahun lagi ini sudah didapat hasilnya ini mudah-mudahan selamat asik yang yang ngambil baru ditanam juga ya baru ditanam yang ngambil teman-teman ini di lokasi yang berbeda baru dua bulan kalau yang ini eskalina ini sudah usia 23 bulan kurang lebih nanti bulan dua genap dua tahun mantap ini beginilah kalau kelapa sawit ini ya harus mendarita dulu kurang lebih dua tahun tiga tahun baru memang begitu namanya juga anu kan berusaha pasti pakai modal pakai tenaga mantap memang ini yang ambil masih lagi ditunggu nanti ini ini yang jenis SK5 teman-teman ini dari PT Bina sawit makmur ini mantap bagus juga pertumbuhannya normal semua teman-teman ini kita lihat sebelah sana cantik-cantik ini coba dikastrasi ini lebih jos ini kalau dibayar teman itu enggak anu kan enggak mau ke dia bukan kayak penombaknya si mentong itu maksudnya gitu disuruh dia tombak maksudnya di gaji harian bagaimana ya itu yang anu lah yang apa namanya yang sudah profesional lah disuruhkan daripada kita mana sanggup banyaknya ini yang mau dikastrasi teman-teman ini apakah kita harus mendelegasikan sama yang bidangnya memang jadi langsung saja dikastrasikan kita ini iya tombak kecil aja ya karena ini kalau kita pakai tangan nggak bisa sudah ini karena sudah berbuah ini teman-teman ini mantap sekali ini bisa menjadi motivasi untuk kita jangan sampai kita tanam yang abal-abal ini ini yang abal-abal kemarin ini usianya dua tahun ya dua tahun dibunuh ya di sengso habis itu kasih racun mantap nih memang berat sekali itu pilihannya ini kan ini kan dua tahun ini begini besarnya teman-teman ini belum dua tahun sudah begini besarnya memang perbedaan antara bibit abal-abal dengan unggul itu sangat jauh berbeda sekali kita lihat ini beda sekali teman-teman ini makanya tidak ada penyesalan kalau kita mengganti dengan bibit abal-abal apalagi kalau kita hanya punya tanah sedikit ya lebih bagus kita tanam yang unggul ya kalau lihat tadi ratusan hektar 10 hektar ya enggak apa-apalah bibit abal-abal tapi kalau sudah satu hektar tiga hektar aja aduh harus yang unggul teman-teman ini mantap kencang memang teman-teman ini dihantam kcl lagi mungkin ini mantap ini kcl lagi supaya nanti pas mau dipanen nah kencang buahnya kcl kencang teman-teman ini iya khusus buah ini kan sudah mau produktif sudah dia kita kastrasi dulu baru dia mantap memang tembak kecil tembak kecil bisa jadi iyalah harus belajar itu kalau enggak belajar waduh oke ya bagaimana ini oke mungkin itu sedikit informasi teman-teman tentang bagaimana yang dikebun ini tentang pembasmian bibit abal-abal digantikan dengan bibit unggul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih